Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'ad Baiklah kita lanjutkan kembali perspektif atau wawasan semangat terjih mumadiah Poin berikutnya adalah wawasan toleransi Wawasan toleransi artinya bahwa putusan terjih tidak menganggap dirinya yang paling benar Sementara yang lain salah Dalam penerapan tentang hal terjih yang dikeluarkan tahun 1936 dinyatakan Keputusan terjih mulai dari merundingkan sampai kepada menetapkan tidak ada sifat perlawanan Yang menentang atau menjatuhkan segala yang tak dipilih oleh terjih itu Pernyataan ini menggambarkan bahwa terjih mumadiah tidak menegasikan pendapat lain apalagi menyatakannya tidak benar Terjih mumadiah memandang keputusan-keputusan yang diambilnya adalah suatu capaian maksimal yang mampu diraih saat mengambil keputusan itu Oleh karena itu terjih mumadiah terbuka terhadap masukan baru dengan argumen yang lebih kuat Keterbukaan terhadap penemuan baru adalah prinsip berikutnya dalam wawasan keterjihan mumadiah Yang keempat wawasan keterbukaan Maksudnya adalah segala yang diputuskan oleh terjih dapat dikritik dalam rangka melakukan perbaikan Dimana apabila ditemukan dalil dan argumen lebih kuat Maka majlis terjih akan membahasnya dan mengoreksi dalil dan argumen yang dinilai kurang kuat Dalam penerangan tentang hal terjih ditegaskan Malah kami berseru kepada sekalian ulama supaya Suka membahas pola akan kebenaran putusan menyelesaikan terjih Dimana kalau terdapat kesalahan atau kurang tepat dalilnya diharap supaya diajukan Syukur-syukur kalau dapat memberikan dalil yang lebih tepat dan terang Yang nanti akan dipertimbangkan pula dan diulang penyelidikannya Kemudian kebenarannya akan ditetapkan dan digunakan Sebab waktu menerjihkan itu ialah menurut sekadar pengertian dan kekuatan kita pada waktu itu Dan perspektif terjih yang kelima adalah Wawasan tidak berafliasi mazhab tertentu Maksudnya dalam memahami agama Dalam perspektif terjih Dilakukan langsung dari sumber-sumber pokoknya Yaitu Al-Quran dan Sunnah melalui proses ejitihad Dengan metode-metode ejitihad yang ada Ini berarti Muhammadiyah tidak berafliasi kepada mazhab tertentu Namun ini tidak berarti menafikan berbagai pendapat fukuha yang ada Pendapat-pendapat mereka itu sangat penting Dan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan hukum Untuk menentukan diktum norma atau ajaran Yang lebih sesuai dengan semangat di mana kita hidup Demikianlah 5 perspektif wawasan semangat terjih Semoga bermanfaat Nasrum minallah wafatun qorib Wabashiril mu'minin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh